Resiliensi sektor pangan dibutuhkan dalam menghadapi dampak perubahan iklim agar ketersediaan bahan pangan tidak sampai terganggu. Sebuah laporan yang dirilis Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA menyebutkan peningkatan pemanasan bumi sebesar 2 derajat Celcius akan berdampak luas sebagai kehidupan di muka bumi. R. Wulandari Pemerhati Isu Lingkungan dan Bisnis Berkelanjutan menjelaskan laporan NASA yang dirilis pada tahun 2019 lalu itu menyebut bahwa peningkatan pemanasan bumi sebesar 2 derajat Celcius akan menyebabkan beberapa tempat di bumi mengalami peningkatan hujan lebat terutama di lintang tinggi belahan bumi utara seperti Alaska, Kanada Barat, Kanada Timur, Greenland, Islandia, Eropa Utara, dan Asia Utara, daerah pegunungan seperti dataran tinggi Tibet, Asia Tenggara, dan Amerika Utara bagian timur dengan risiko banjir yang lebih tinggi. Selain itu, lebih banyak wilayah daratan di bumi juga akan terpengaruhi oleh banjir dan peningkatan air limpasan. Curah hujan dras dari siklon tropis diperkirakan akan semakin tinggi. Peningkatan pemanasan bumi sekitar 1,5 derajat Celcius akan menyebabkan 6 persen serangga, 8 persen tumbuhan, dan 4 persen vertebrata akan berkurang rentang geografisnya hingga lebih dari setengahnya. Sedangkan, jika peningkatan pemanasan bumi mencapai 2 derajat Celcius, angka-angka tadi meloncak menjadi 18 persen, 16 persen, dan 8 persen. Konsekuensi dari perubahan rentang geografis tersebut bisa jadi sangat besar. Risiko kebakaran hutan, kejadian cuaca ekstrim, dan keberadaan spesies invasif diperkirakan akan semakin tinggi apabila pemanasan bumi sampai bertambah. Diproyeksikan pula, seluruh ekosistem akan berubah dengan sekitar 13 persen wilayah daratan mengalami pergeseran ekosistem dari satu jenis bioma ke bioma lain. Dampak lainnya adalah pengurangan biomasa hutan hujan tropis dan akan meningkatkan deforestasi dan kebakaran hutan. Laporan NASA itu juga menyebutkan bahwa permukaan laut akan terus naik karena panas yang telah tersimpan di lautan dari pemanasan yang disebabkan oleh manusia, menyebabkan air laut mengembang. Konsekuensi dari perubahan-perubahan tersebut boleh jadi sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan sehari-hari umat manusia. Salah satunya yaitu dapat mengganggu proses produksi bahan pangan dan ketersediaan bahan pangan. Faktanya muncul cuaca ekstrim yang mengakibatkan kemarau panjang serta peningkatan curah hujan di berbagai belahan dunia telah mengganggu pola tanam dan panen para petani. Ini pada gilirannya mengganggu rantai pasokan bahan pangan. Pada saat yang sama, meningkatnya temperatur global telah menyebabkan penurunan panen sejumlah komoditas pertanian. Kajian Organisasi Pangan Dunia, FAO, pernah memprediksi bahwa akibat perubahan iklim, Pulau Jawa akan mengalami penurunan produksi pertanian sebesar 5% pada tahun 2025 dan penurunan 10% pada tahun 2050. Balipos melaporkan.